ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel agumen official tentunya channel seputaran modifikasi motor official lor ya oke selamat siang lor pada kesempatan video kali ini saya akan mereview satu unit motor NMAX 155cc lor ya ini warna hijau warna hijau dobb lor ya jadi tidak hijau metallic atau betul tidak hijau glossy lor ya melainkan ini adalah warna hijau dobb pendapatan seperti ini dan mungkin nanti saya akan review fiturnya, fiturnya terbaru apa aja terus untuk harganya berapa misalnya mau credit itu harganya berapa dan kapasitas jognya tankenya itu berapa dan ini lebih mahal dari motor irock ataupun i-making atau tidak nah kebetulan motor ini lebih tinggi harganya dari dua motor tersebut oke mungkin hanya itu saja pokoknya simpatan video nya sampai selesai mantap oke teman-teman disini saya akan mulai review dari yang atasnya dulu lor ya jadi disini adalah penampakan dari Yamaha NMAX 155CC ini yang standar lor ya belum connected ataupun belum ABS lor ya jadi ini NMAX standar mungkin saya akan review dari yang bagian atasnya dulu yang pertama di untuk pengerimanya mungkin untuk pengerimanya masih menggunakan pengerima standar ya tapi sudah tabung kanan kirinya ini sudah tabung semuanya dan untuk lampunya jauh 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 panjang yang sekitar lor ya dan untuk bentukannya ini wah newas sekali lor ya untuk emblemnya ini dan untuk bodi kasarnya ini warna hitam drop jadi terkesan motor ini terbuat dari warna drop drop semua lor ya itu untuk timpa kuncinya jadi disini untuk timpa kuncinya masih menggunakan kunci yang standar atau bukan yang sudah masih menggunakan kunci yang standar anak kunci lor ya belum menggunakan kilas atau kunci-kunci yang lain itu yang cuman cetek-cetek aja itu namanya kunci kilas dan disini juga ada fitur terbarunya yaitu ada casannya lor casan HP dan bagasinya juga buat minuman ataupun penjemen barang disini untuk itu ya sangat luas sekali lor ya disini ada banyak bagasinya dan untuk tempat bensinya disini juga warna hitam drop bodi kasarnya hitam drop semuanya pokoknya ini mewah sekali lor ketika teman-teman mempunyai motor ini ataupun teman-teman yang tidak menyukai warna-warna yang glossy cerah seperti ini warna merah metalik ini mungkin teman-teman juga bisa membeli motor yang n-max standar tipe standar tapi warna drop ini tidak menggelar hitamnya yang untuk di tengahnya itu hitam glossy jadi perpaduannya itu sangat mewah ada hitam dropnya ada hitam glossy nya terus untuk di depannya untuk depannya ini untuk visornya ini warna hitam glossy ya jadi ini masih pastikan karena ini masih baru saya tidak berani dicopot karena ini warnanya glossy sudah terlihat ya bedanya warna top sama warna glossy itu di situ terus untuk lampu-lampunya untuk lampu-lampunya dilihat dari depan ini penampakannya istimewa banget lor dari depan itu sangat mewah ini sudah full LED semuanya untuk lampu depan dan untuk senya tanan kiri ini azadnya juga disini ini masih menggunakan tipe yang koklam lor masih standar lor kan jadi untuk penampakan selabor depannya ini seperti sekilas ada depan itu seperti favor ninja ya melainkan ini bukan kakak warna ninja ini orinya dari yamaha n-mac 155cc dan untuk disini ya untuk di dalamnya itu rapi banget dari cara mensong kabelnya dan rangkanya itu rapi banget warnanya hitam semuanya dan langkahnya itu terlihat besar sekali jadi otomatis keras lor ini ya terus untuk kebawah lagi untuk peleknya ini sudah warna gold warna gold warna rcb lor ya jadi penampakan seperti ini untuk ban depan belakang itu sudah menggunakan menggunakan tubuh semuanya jadi untuk banyaknya ukuran 110 per 70 ring 13 lor ya jadi penampakannya sangat mewah sekali dan ukurannya besar ini mereknya IRC ukuran 110 per 70 ring 13 lor jadi untuk turungannya itu ukurannya 220 terus untuk kalibernya menggunakan yang ukuran 2 piston jadi otomatis sangat lengket ataupun pakem lor ya ini untuk kegiatan sehari-hari ataupun turing jarak jauh teman-teman ya kebetulan motor ini motor ini itu kalau untuk kepergian jauh jarak jauh itu sangat enak sekali karena yang pertama disini bisa selonjuran lor ya jadi untuk selonjurannya itu enak banget nggak pegel bisa selonjurin kalau enggak ya taruh sini enak kan jadi untuk pijakannya ataupun poster belakangnya ini sudah menggunakan yang warna stainless warna seperti chrome tapi bukan chrome ini cuma warna stainless saja jadi untuk bodi belakangnya itu terkesan sangat mewah sekali ya di sini misal teman-teman mau mengabun ini jadi karbon jadi otomatis sangat mewah ya untuk bodi belakangnya ini warna hijau masih sama warna hijau dok dan untuk tulisan emblemnya enmek ini sangat mewah sekali lor ya menyesuaikan dari warna bodinya lor 155 CC ini hanya stiker dan untuk emblem ini bukan stiker lor ya jadi sangat mewah sekali terus untuk kebelakang lagi dari yang lampu belakangnya lampu belakangnya ini sudah menggunakan juga full LED dan untuk sen rintingnya ataupun hasilnya ini masih menggunakan kuklam ya untuk diamat-diamat seperti itu dan dilihat dari belakang itu penampakannya seperti ini lor wah sangat mewah sekali lor jadi penampakannya itu wah istimewa dan memanjakan mata kalau melihatnya terus untuk kelengkapan lainnya disini untuk fiturnya ataupun dari segi sopnya ini masih sudah menggunakan tabung lor ya warna gold dan hitam lor jadi tidak menggunakan menggunakan apa sok yang standar yang polosan hitam aja melainkan disini sudah menggunakan tabung lor ya kanan kiri sudah menggunakan tabung semuanya nah disini untuk banyak untuk pen belakangnya juga sudah menggunakan bahan tugas ukurannya 130 per 70 ring 13 lor ya warna gold juga disini gua jadi ini mewah sekali untuk ukurannya bantu plus dan untuk merek banyak itu mereknya IRC jadi depan-belakang itu sudah menggunakan di semua lor ataupun menggunakan cakram semua nah disini sudah kelihatan jadi sangat mewah nah tadian untuk kaliber ataupun masternya belum depan tadian atas kanan kiri itu sudah menggunakan tabung nah disini karena sudah menggunakan kaliber lor ya kalau kaliber ukuran 22 polo untuk yang belakang tapi yang depan itu kayaknya 222 polo ini juga 22 polo dan dok kalibernya ini menggunakan yang dua piston lor ya jadi sangat set sekali untuk pengeremannya itu sangat pakem sekali lah tentunya terus untuk tipe joknya ini sudah terlihat jadi untuk joknya itu terlihat yang depan ataupun yang tengah ini agak tipis ya jadi untuk disini untuk yang pengendara dan ini mojengan jadi untuk sekatannya itu cuma ke 1 kilan aja untuk sekatannya ataupun tingkatannya jadi otomatis ini masih tebal sekali 9 teman-teman jarak jauh sambil selonjuran itu tidak kerasa loh perjalanan jarak jauh itu jadi itu kapasitas bensinnya ataupun kapasitas bahan bakarnya itu 7,1 liter loh jadi sangat sangat gede sekali loh ya untuk kapasitas bahan bakarnya jadi semisal teman-teman ya ini motor ini kan masih full injeksi jadi tempatnya sangat irit sekali tergantung pemakaian teman-temannya antara servis rutin atau tidaknya itu mempengaruhi dari keiritan motor Yamaha ataupun motor injeksi ini ya macam-macam motor ini semuanya injeksi tetapi tergantung kalau teman-teman ya menyesuaikan ataupun bisa merawatnya atau tidak mau irit atau tidak ya teman-teman semua harus servis rutin lho ya jadi otomatis teman-teman bisa membawa pulang motor ini secara untuk harganya dulu lho ya jadi untuk harganya motorannya tipe standar warna hijau dok ini ini harganya cuman tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lho ini untuk harga cashnya otr ataupun harga untuk daerah Sinoma Jakarta lho ya harganya tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sudah bisa membawa pulang motor ini untuk cashnya semisal nah ini semisal teman-teman mau kredit ataupun mau DP mau kredit ya nah sih hilang misal satu tahun apa berapa dua tahun tiga tahun itu bisa mentoknya itu di tiga tahun jadi untuk semisal teman-teman mau kredit tiga tahun ini cuman dibantol satu juta empat ratus tujuh lima ribu nah cuman DP satu juta empat ratus tujuh lima ribu sudah bisa membawa pulang motor n-max 155 CC terbaru seperti ini penampakannya ini bebas warna apapun yang penting tikonya standar untuk harga ataupun DP satu juta empat ratus lima puluh ribu jadi sekisaran itu loh masuk banget pokoknya untuk dana-dana pelajar ataupun teman-teman yang uangnya belum cukup ya misalnya kasarnya itu uangnya belum cukup bisa pingin ataupun cep pingin cepat-cepat memiliki motor n-max 155 CC ini ya cuma itu untuk DP-nya satu juta 255 ribu sudah bisa membawa pulang motor segegah ini se sistemnya yang full digital ini dan dan full injeksi juga lor ya jadi semisal teman-teman perbegian jarak jauh itu otomatis tidak perlu kuatir lagi karena ini bisa selonjuran lor aja sih tidak pegel lor ya Oke mungkin hanya itu saja review kali ini lebih singkat kali ini nah di sini untuk harganya yang ini 31 juta 550.000 rupiah bisa bawa pulang motor ini Oke mungkin hanya berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati